Oke, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung di hari kedua. Mohon maaf kemarin kita undur, karena ada hal-hal lain, mohon maaf. Lalu untuk hari ini kita akan mulai belajar ulang mengenai OBS Studio. Mudah-mudahan, seperti yang sudah saya ingatkan di grup, sudah di-install di... Maaf, Pak Leo, suaranya mulai lebih keras. Oh gitu, suara saya nggak kedengeran, yang lain? Agak kecil di saya. Oh, agak kecil di Ibu. Yang lain jelas apa nggak? Jelas, Pak. Memang agak kecil. Oh gitu, memang agak kecil. Jelas, tapi agak kresek-kreseknya. Oh, kresek-kreseknya. Kalau sekarang udah jelas belum? Tes, tes. Masih kecil, Pak. Masih kecil? Aduh, ini udah kenceng loh, Bu. Sudah, sudah. Kalau ngomong kencangan lagi, saya diomelin teman-teman seruangan ini. Ya, mungkin Bu Melinda bisa dikencengin speakernya gitu kali ya. Coba ditambah lagi. Iya, Pak. Sudah powerful ini. Oh, iya. Ini saya udah lebih keras sih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti ya. Oke. Bisa yang mana ngomongnya ya. Ya, intinya kita akan belajar OBS Studio. Targetnya Bapak-Ibu nantinya bisa melakukan live streaming menggunakan OBS Studio ke YouTube. Targetnya itu. Oke. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu. Untuk channel YouTube. Apakah semuanya sudah punya channel YouTube? Saya share screen langsung ya. Belum, Pak. Belum. Ya, ini channel YouTube nih. Ya, ini channel YouTube. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin punya channel YouTube, minimal harus punya akun Gmail. Ya, itu gampangnya itu. Nanti kalau kita buka Gmail, otomatis saat kita membuka YouTube.com, ada muncul ini. Logo ini. Logo. Lihat ya di sebelah kanan ya. Logo akun Gmail kita. Nanti kalau diklik, kita bisa lihat ke channel kita. Atau kita bisa add account. Add account. Ini artinya kita membuat channel baru. Nah, ini sementara channel-channel yang saya punya. Oke. Sementara anggaplah sudah punya ya. Saya nggak mungkin ajarin cara bikin akun di YouTube nih. Yang jelas caranya punya akun Gmail, kemudian buka YouTube.com, lalu bikin channelnya. Bikin namanya. Nah, untuk bisa dimonetisasi, syaratnya jangan pakai nama institusi. Jadi, kalau tadi Ibu siapa ya? Tadi yang saya ajak ngobrol Bu Indri ya. Yang SLB tadi. Jangan pakai nama sekolah. SLB, blablabla. Itu nggak boleh. Karena itu tidak akan bisa dimonetisasi. Jadi, kalau mau dimonetisasi itu namanya harus nama personal. Misalnya, Leonard TV atau Marie Esther TV Marie Esther Education. Artinya ada nama kita dan memang pakai akun pribadi bukan akun company. Tidak akan bisa dimonetisasi. Kayak itu sekilas mengenai YouTube. Lalu, yang kedua, saya ingin sampaikan contoh bagaimana saya melakukan webinar atau melakukan pelatihan atau melakukan kuliah menggunakan OBS Studio. kelemahannya OBS Studio dia tidak bisa kayak Zoom. Ini kan kalau Zoom ini kita bisa interaksi ya, berinteraksi bulat-balik antara narasumber dengan peserta. Tapi kalau di OBS Studio nggak bisa. Kalau di Zoom ini kan kita bisa ngobrol cuma kelemahannya Zoom kalau pakai yang gratisan tidak bisa live streaming ke YouTube. Kalau mau bisa live streaming langsung ke YouTube harus beli yang premium. Beli yang premium supaya bisa dapat fasilitas tembak live streaming ke YouTube. OBS Studio bisa langsung tembak ke YouTube. Cuma memang tadi kelemahannya tidak bisa interaksi dengan audiens. ini contohnya. Saya kasih contoh. Kelihatan ya di layar ya. Contoh-contoh. Nah misalnya mana ya. Yang kuliah aja deh. Ini kuliah. Ini iklan. Ya. Ini pakai OBS Studio. Jadi saya ngasih kuliah metode penelitian di rumah adalah ada apa namanya ada videonya. Lalu ini materi kuliahnya. Kalau di setel nah gitu. Nah kurang lebih ini hampir sama dengan yang kemarin kita pelajari di Camtasia. Ya. Membuat tutorial record screen. Jadi tampilannya begini. Cuma bedanya kalau Camtasia di record dulu baru di upload. Kalau di OBS kita langsung bisa live streaming. Ini live streaming langsung. Jadi sambil saya ngomong mahasiswa bisa ada di sebelah kanan ini nanya. Gitu. Jadi mahasiswa bisa nanya di sini. Kalau saya teruskan. Nah gitu ya. Di sini ada ada peserta yang bertanya di sini. Nah ini yang nanya. Pak saya mau nanya bla 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 segala macer. Nah artinya apa? Dengan OBS Studio kita bisa memberikan materi kemudian bisa ngasih kuliah. Nah untuk interaksinya bagaimana? Mereka bertanya dari kolom live chat. Nah ini kemudahannya. Jadi interaksi ngajar yang satu arah dan peserta bisa tanya dari kolom ini. Jadi kita harus benar-benar lihat tampilan YouTube Studio-nya. Harus rajin-rajin lihat gitu. Perhatikan itu. Jangan cuma ngajar doang pakai OBS tapi lupa lihat di YouTube-nya. Sampai sini kira-kira ada ada gambaran kah? Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Sebelum mulai materinya nih. Ada? Mulai ada gambaran gak? Ih seru ya gitu. Seru ya. Mudah-mudahan begitu mikirnya. Kayaknya enak nih. Jadi nanti ngajarnya pakai OBS Studio. Tapi kalau sekolahnya bisa pakai Zoom gratisan gitu sih gak apa-apa. saya sih senang pakai OBS Studio tuh karena nanti ada unggul-unggulnya tuh banyak di OBS Studio. Itu karena saya sederhana aja tampilan awal-awal belajar lalu saya praktekan langsung. Nah kalau udah kesini-sini tuh udah mulai lebih lebih keren lah tampilannya nanti kalau Bapak Ibu lihat. Pak Leo. Pak Leo. Iya. Siapa ini? Saya nanya. Jadi kalau misalnya kita kalau pakai kampesnya kan berarti buat videonya dulu lalu kita upload kita share ke anak murid waktu anak murid lihat kita gak bisa interaksi gitu ya dengan anak murid ya. Mereka hanya lihat videonya aja begitu ya. Betul. Hanya lihat aja. Jadi terus kalau pakai OBS ini itu bisa gitu ya bisa interaksi sama anak murid. Iya dari tadi pakai kolom chat live chat. Oh pakai live chat itu. Oh iya. Oke makasih Pak. Kalau kita upload video itu paling kita interaksinya di kolom komentar. Rekaman-rekaman misalnya ini kayak saya ada video rekaman nih. Mana nih ya. Nih. Menjadi I.O. Webinar. Merancang banyak sertifikat. ini hasil webinar saya potong jadi file yang di upload. Ada iklan ya. Ini untungnya kalau udah monetisasi nih. Skip. ini video yang saya upload bukan live. Jadi kayak ibaratnya ini kita bikin pakai Camtasia. Record screen misalnya lalu tambah-tambahkan ini tambahkan apa segala macem. Nah kalau mau interaksi disini nanyanya. Nanya disini. Cuma memangnya tidak langsung gitu. Tidak langsung hari ini. Betul. Ya itu kelemahannya sehingga kita harus rajin-rajin lihat. Cuma kalau pakai OBS tadi kan karena kita live streaming berarti bisa langsung direspon hari itu juga. Saat itu juga. Gitu ya Bu Mari Esther. Berarti paling mirip dengan Google Meet juga berarti ya. Apanya? Mirip dengan Google Meet yang OBS Studio ini. Oh saya kurang familiar sama Google Meet tapi Google Meet bukannya kayak Zoom ya Bu. Kayaknya Google Meet sama kayak Zoom. Kayak gini video conference seperti ini. Nah kalau untuk bagaimana ke YouTube-nya saya belum terlalu familiar. Oke. Itu untuk sedikit pengantar YouTube kemudian bagaimana kita mempersiap tampilan awal yang sudah jadi dari OBS Studio. Nah sekarang kita mulai buka OBS Studio-nya. Siap ya. OBS Studio ya. Oke. Nah ini dia. Aduh benar-benar belum keisi. Sebentar. Saya kosongkan dulu. Ini saya hapus dulu deh. jadi gini di OBS Studio kita bisa punya webcam webcam dan segala macam. Ini kalau Bapak-Ibu lihat nih. Ini tampilan OBS Studio. Lihat ya ada running text ada logo ada logo ada webcam saya yang kedua. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat nih saya pakai dua webcam. di depan saya itu ada dua webcam nih. Karena kalau satu webcam itu gak bisa ada di OBS dan gak bisa ada di zoom. Jadi kalau Bapak-Ibu mau pakai kamera harus dimatikan salah satu. Gak bisa pakai satu kamera untuk zoom untuk OBS. Saya pakai dua-duanya nih. Sementara ini pakai dua. Oke. Ini sudah. Saya kosongkan dulu ya. Ini saya hapus dulu aja webcam-nya karena nanti gak bisa di-double. kemudian cam satu ini nanti pakai handphone. Saya ajarin Bapak-Ibu ini pakai handphone nih. Yang ini pakai handphone. Nanti kita belajar bagaimana caranya bisa menggunakan handphone sebagai webcam. Saya hapus dulu. Tapi kita belum mulai ini ya. Ini pengenalan layar dulu. Ini saya kosongkan di sini. Seperti biasa ada menu file ini untuk show recording kalau nanti kita record. Kemudian gak ada yang ketutup ya. Ada file untuk show recording dan lain sebagainya. Gak banyak dipakai. Ini juga gak banyak dipakai. Sama semuanya ini hampir gak banyak dipakai karena hampir semuanya ada di bagian bawah sini. Oke. Ini menunya. Nah. OBS Studio dia juga bisa record. Seperti record screen-nya Camtasia. Bisa. Kita bisa record dulu. Ini yang sering saya pakai. Saya bisa pakai untuk bikin podcast. Nanti saya ajarin bagaimana bikin podcast. Bikin podcast dengan dua webcam. Jadi modalnya ya modal webcam aja sih. Modal webcam sama mikrofon kayak yang saya pakai ini. Bisa pakai ini atau bisa pakai mikrofon yang lebih dynamic gitu. Jadi bisa bikin kayak Didiko Busier kemarin. Jadi YouTuber gitu duitnya banyak nanti. Nah. Ada start recording untuk record. Ada start streaming untuk streaming ke YouTube. Lalu ada ini gak usah dipikirin. Setting. Nah ini yang akan kita lakukan. Setting dulu. Ya. Setting dulu. Ini saya klik setting. saya kasih tahu hal-hal yang akan dilakukan. Kalau language jangan ganti-ganti yang lain. Inggris aja. Jangan cari Indonesia. Gak ada. Ya Indonesia gak ada. Theme-nya boleh ganti. Terserah. Tapi saya suka yang dark, gelap. Ini ada yang lain-lain. Boleh. Tapi saya lebih pilih yang dark. Lama muternya. Ini sudah saya record kan ya. Udah record belum nih? Coba ulang. Oh udah. Udah record. Sorry. Oke ya. Ini saya lebih suka yang dark. Jadi kalau dark itu kayaknya megah aja gitu ya. Mewah. Yang lain-lainnya gak perlu dipikirin. Giamin aja. gak ada yang perlu dilihat. Yang penting tuh ini di stream. Di stream ini pastikan kita klik YouTube. Kita bisa gunakan OBS untuk live di tempat lain. Misalnya di Facebook. Di Twitter. Gitu bisa. Yang penting streaming key-nya kita cantumkan. Nah. Untuk sementara kita masukkan dulu YouTube. Servernya ya yang primary. Nah. Stream key ini didapat dari ini kodenya didapat dari YouTube nanti. Nanti saya kasih lihat bagaimana caranya kita dapat stream key dari YouTube. Kemudian output. Output ini pilih yang advance. Jangan pilih yang lain. Advance. Lalu bitrate. Nah ini yang sering diganti-ganti nih Bapak-Ibu. Kalau komputer kita jaringannya tidak terlalu kuat tidak terlalu kuat gunakanlah 2000-2500 kbps. Kalau lebih bagus gitu bagus klik sekali langsung muncul klik langsung muncul video langsung muncul tidak ada buffering buffering tidak ada muternya silahkan naikkan ke 3000 3500 gitu. Supaya bisa lebih smooth video hasilnya nanti. tapi yang standar lah pakai 2,5 itu sudah cukup lah untuk semua level kecepatan. Nah ini audio. Audio nanti kita bisa perhatikan kalau seandainya suara kita tidak terdengar nah ini yang diubah-ubah di sini. Ubah-ubahnya apa? Misalnya desktop audionya atau kita pakai mic yang keberapa nah ini bisa pakai ini. Karena saya pakai ada 3 device facecam itu ada mic-nya juga lalu webcam logitech saya pakai jenius ini saya pakai logitech ini nah ini mic standar bawaan dari komputernya jadi saya gak pakai dulu sementara apa-apaan di sini kosongkan saja jadi yang penting tadi itu streamingnya aja nah video ini biasakan pakai standarnya HD HD itu 1280 x 720 ini canvas ini canvas itu adalah apa namanya ya media gambarnya gitu ya media gambarnya sedangkan outputnya itu adalah hasilnya yang produknya gitu nah pastikan canvas selalu lebih besar dibandingkan dengan outputnya jadi jangan sampai ini 1280 ini kita bikin yang lebih tinggi gak boleh ya ini gak boleh kita bikin yang ini kecil misalnya yang yang ini kecil kita pakai yang ininya lebih gede gak boleh pastikan canvas lebih besar dibandingkan produknya gitu nah lain sebagainya gak ada masalah yang penting nanti kita pastikan stream ini kita salin dulu dari Youtube baru kita bisa pakai kalau udah gak ada masalah apply oke nah sampai situ ada pertanyaan sementara aman ya aman kecepatan saya ngomongnya aman pak aman ya ya saya ulang pokoknya kalau udah ngomong kamtasi ya ngomong OBS studio saya kasih tau sama bapak ibu gini saya saya belajar OBS studio itu di bulan April tahun 2020 April dan bapak ibu tau di bulan Mei Juni saya sudah pakai untuk praktek langsung pelatihan lalu gak lama kemudian saya bikin pelatihan ya songong ya saya ya jadi baru belajar soan bikin pelatihan baru belajar bikin pelatihan kenapa buat saya gini dengan saya ngasih pelatihan saya akan temukan hal-hal baru disana oh ternyata masih ada yang belum saya bisa nah saya cari lagi dan selama ini yang saya gunakan untuk media belajar adalah Youtube jadi kalau saya gak ngerti sebuah aplikasi saya buka Youtube bagaimana caranya belajar ini belajar 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 dan belajar nanti ketemu gitu karena Youtube buat saya tuh kayak kayak kamus berjalan apa aja ada gitu ya jadi jangan takut kalau seandainya kita gak ngerti sesuatu ya cukup buka media lain untuk belajar intinya itu oke itu sudah nah sekarang kita mulai mendesain tampilan yang akan kita tunjukkan dalam video kita nanti nah lihat di bawah sini kita punya scene nah scene ini ibaratnya rumahnya nah ibaratnya rumah ada scene 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dan di setiap scene ini itu punya isinya ya ada isi ya ini rumah ini isi rumahnya nah sementara saya punya rumah namanya live streaming isinya ini ada logo Edo Reset ada logo Leonor Anova ada window capture yang bisa meng-capture window-window tertentu atau layar-layar tertentu ada running text nah ini tampilan standarnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat rumah baru gitu Bapak Ibu silahkan klik disini ini untuk membuat rumah baru add nah ini dia add scene kita bikin rumah misalnya kita bilangnya disini rumahku nah gitu misalnya gak apa-apa oke nah rumahku itu masih kosong di klik rumahnya source-nya masih kosong dia masih kosong oke nah berikutnya kita akan isi rumahnya ada apa aja sih rumah itu tadi yang akan saya ajarkan bagaimana kita memiliki tampilan standar jadi di rumah kita tuh ada apa aja ya gitu ah saya mau ada logo saya mau ada text berjalan saya mau ada muka saya disana nah itu tampilan awal kita isi aja dulu berikutnya kita lihat di sources ini ini ada kalau di plus nih kita add ini ada tambah ada apa aja isinya audio input capture ini gak pernah saya pakai audio output capture gak pernah saya pakai yang saya pakai browser ini saya gunakan untuk memunculkan kamera via handphone atau kita juga bisa memunculkan sebuah website alamat website bisa taruh disini ini gak pernah saya pakai display capture ini untuk menampilkan layar komputer kita seutuhnya ini kalau display capture game capture gak pernah saya pakai image untuk memasukkan foto image lay show untuk menampilkan foto yang berjalan otomatis semacam powerpoint slideshow gitu ya jalan media source untuk menampilkan video video video-video apa aja kita puter gitu lalu ada scene ini gak pernah saya pakai juga nah text ini untuk bikin trending text ini untuk bikin video video capture device ini untuk memasukkan cam ya webcam bisa pakai mungkin pakai handycam nanti atau pakai apa gitu ya bisa disini kliknya nah window capture itu untuk menangkap window-window tertentu yang terbuka di dalam komputer kita ya bisa chrome bisa msword bisa yang lain-lain lah gitu ini bisa kita tangkap nah kita mulai dari yang sederhana dulu ya pelan-pelan kita akan mulai dengan window capture nah saya biasanya membuat beberapa window capture untuk menampilkan beberapa windows misalnya saya buka mana ya misalnya ini saya buka ini ada PPT kemudian saya juga mau buka buku misalnya ada e-book atau jurnal gitu ya sebentar saya buka-buka dulu ya beberapa file yang dibutuhkan oke PPT sudah saya sudah buka tapi saya gak pernah pakai slideshow-nya powerpoint karena kalau begitu saya gak punya kontrol atas OBS studio oke ini pdf-nya sudah saya buka cukup ya dua aja saya buka dua itu nah kita lihat di OBS studio kita mulai dari yang tadi klik window capture kita klik ya kita kasih nama nih window 1 atau kalau kita punya nama yang pasti gak apa-apa misalnya ini PPT gitu ya jadi khusus link ini tuh untuk menampilkan PPT oke nah gitu nah disini ada properties-nya untuk PPT window-nya kita pilih nah ini pilihannya yang terbuka ya yang terbuka nih ini yaudah kita pilih PPT powerpoint klik kita oke nah ini tampilannya ini kita kecilkan ya sesuaikan dengan ukuran di layar aja gak muat misalnya gak muat ini kalau Bapak Ibu lihat disini disini tampilannya begini tapi di kalau kita begini ini powerpoint-nya sama nah begini ya kelihatan gak sebentar ini bagian modifikasi nih Bapak Ibu lihat ya kelihatan gak di layar OBS hanya segini ini ada lagi segini gak gak kepake ini kalau kita perbesar kalau kita perbesar perbesarnya proporsional jadi besar semuanya nah caranya gimana biar penuh tapi gak gak apa namanya tidak proporsional kebuka semuanya yang bener disini kita benerin ini yang kita lebarin lihat ya nanti hasilnya kalau ini kita lebarkan lihat di sebelah kanan bergerak sama nah itu dia lihat ya yang sebelah kanan juga OBS-nya bergerak terus sampai ini full sampai situ nah di OBS-nya juga full oke lihat ya perubahannya bedanya nah kalau saya saya gak pernah lakukan begini saya biasanya ini saya kecilkan aja saya kecilkan biar saya punya kontrol penuh atas OBS-nya lihat di OBS-nya ini juga sama ini saya manual manual aja begini terus saya kecilkan lagi ininya ke atasnya gini gitu terus ini saya lebarin lagi karena ini dilebarkan disini gak berubah OBS yang di utamanya penuh ya disini penuh di layar utama kita gak penuh tinggal ini kita naikkan sedikit ke bawah maka kita punya layar penuh di OBS tapi tampilan powerpoint-nya minimal jadi kalau kita mau ngajar nih kita ngomong gini aja oke standar komosok email-nya tuh begini 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 ini tujuan kita kita ngajarnya pegang powerpoint tapi tampilan OBS-nya penuh disini gitu ini kita bisa kecilkan ininya disini supaya layar utamanya penuh ini kita ngomong begini paham ya Bapak Ibu ya intinya tampilan di OBS itu sesuai dengan tampilan yang ada disini jadi kalau ini kita perbesar maka yang di OBS juga membesar nah gitu tapi kalau kita ubah yang di OBS disini gak berubah ini kalau kita kecilkan nih yang di OBS gak berubah eh sorry yang di utamanya gak berubah oke itu baru satu layar window dulu saya pakai satu window lalu saya ganti-ganti gitu saya ganti-ganti source-nya ini kalau saya klik lagi saya ganti disini ah saya mau lihat akrobat reader nah klik akrobat reader oke gitu tapi ini capek nah seringkali saya lakukannya adalah ini saya biarkan tetap di PPT kemudian saya bikin window baru disini window baru yang judulnya PDF jadi yang muncul disini adalah PDF gitu mana PDF-nya saya buka saya setting kayak tadi lagi gimana caranya biar di OBS-nya penuh tapi di layarnya enggak repot ya repot gak kira-kira repot betul repot ini saya kecilkan disini nah jadikan di OBS-nya kelihatan seperti itu saya perbesar oke ini saya kecilkan ini saya naikkan lagi sorry bukan yang ini saya pinggirkan dulu yang ini ini saya setting lagi ya disini ini saya naikkan lagi biar bisa proporsional nanti hasilnya saya kecilkan dikit ini saya perlebar oke kalau kekecilan gak apa-apa kita perbesar sendiri aja oke saya lebarin nah selesai nah ini PDF nanti kalau ngajar misalnya kita bilang PPT yang muncul pertama PDF-nya bisa di close ini ada mata nih close Bapak-Ibu bisa lihat disini begini-begini-begini nah untuk contoh artikelnya bisa dilihat di lembaran ini ya oke kita munculkan PDF-nya nah kalau gak muncul berarti dia akan tutup sama PPT PPT-nya kita tutup kita mulai ngajar dari sini ya nah saya biasanya sebelum memulai mengajar saya siapkan ini dulu begini saya rapikan disini saya rapikan disini jadi begitu saya ngajar nanti ini udah rapi saya tinggal klik-klik aja saya mau munculkan yang mana gitu dan ini gak saya geser-geser gak saya ubah-ubah supaya tampilannya tetap penuh seperti ini atau tetap sesuai dengan yang saya mau Bapak-Ibu mungkin gak mau penuh seperti ini maunya ada ada space kosong-kosong pinggir-pinggirnya buat running text atau buat apa gitu boleh tapi yang saya perlu sampaikan bahwa untuk tampilan di OBS itu tergantung kita kita mau setting seberapa besar boleh kalau ini kita kita perbesar nih kita gedein ini full OBS nya berubah nanti tuh ya OBS nya berubah makanya ini kita harus setting pastikan setting di awalnya sesuai dengan yang kita mau itu untuk window capture nah sekarang yang kedua window capture selesai ya yang kedua biar keren kita masukkan video capture device saya ulang tadi saya pakai dua webcam itu makanya di zoom muka saya bisa muncul tapi nanti di OBS juga bisa muncul karena dua webcam kalau cuma satu gak bisa jadi Bapak-Ibu jangan nanya ke saya lagi nanti Pak kok saya gak bisa ya gitu ya karena mungkin webcamnya kepakai buat aplikasi yang lain harus ditutup dulu kita mulai lihat video capture device kasih nama yang biar enak ya cam 1 oke nah source nya yang mana nih ingat tadi saya punya dua dua kamera yang Genio sama yang Logitech yang Logitech saya pakai sekarang di WI Zoom yang facecam yang masih kosong saya klik yang facecam oke nah inilah muka saya di facecam yang kedua ini bisa dikecilkan Bapak-Ibu kecilkan gitu kalau saya taruh di pojok bawah nah jadi sambil ngajak ada mukanya wah kok dia geser oke nah bisa gak ini di setting gitu biar tampilannya lebih pas di muka doang bisa jangan dikecilin begini kalau kecil begini tuh semuanya ngikut caranya gimana pencet ALT jadi sambil geser pencet ALT tau ya ALT ya ALT nah ini ALT ya pencet ALT lalu geser lalu geser nah geser dari sini juga geser tinggal mukanya doang geser nah bisa perbesar atau perkecil taruh di pojok nah gitu udah sama ya sama tampilan tadi yang saya bikin sebagai contoh di awal itu untuk facecam pusing gak Bapak Ibu belum kan masih aman ya sambil minum Bapak Ibu ngopi boleh boleh tanya gak Pak yang di window capture tadi tuh masih itu masih bingung pilihannya dimana pilihan ininya ini dimana Pak sebentar misalnya kan kan munculnya seperti ini bentar saya ulang tambah window capture masukkan file yang ini tadi pdf dan port pointnya itu video siapa Bu video Ibu di OBS iya keren 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 oke window capture oke iya kemudian oke terus dimana lagi Pak source nya Bu coba klik source itu gimana yang di atas otomatik nah itu klik klik nah Ibu cari file Ibu apa yang mau dibuka disini yang belum ada ya Pak kita masukkan file nya gimana buka dulu buka dulu Bu Ibu buka dulu file nya harus dibuka sebentar saya kasih contoh gini ya Bapak Ibu saya perlu kasih tau bahwa yang ditampilkan di OBS studio ini adalah file-file yang terbuka muncul pop up jadi kalau dia gak terbuka ini kayak gini nih ini kan lihat ya lihat ya bedanya ini kan lagi muncul nih lagi muncul ya disini ini kalau saya minimize aja ini saya minimize hilang yang di OBS nya oh begitu kok gak hilang oh iya Pak harusnya hilang biasanya hilang jadi dia harusnya muncul gitu ya harusnya muncul gitu ya jadi bukan berarti file-file ini file yang muncul disini itu file-file yang terbuka Bu gak bisa file yang belum terbuka ada disini tuh gak bisa oh iya pantasan lah tadi tuh gak tau Pak iya jadi ibu buka dulu file-file yang ibu butuhkan apa aja apa aja baru masukkan ke buka window capture nya ibu misalnya mau pakai 5 window ya bikin aja 5 window di OBS nya oh iya jadi gak perlu ganti-gantian tinggal ibu tutup aja gini tutup buka-tutup mana yang perlu dipakai dan tidak perlu dipakai iya Pak oke gampang ya gampang ya Bu ya lumayan bilang gampang Bu biar yang lain semangat gampang-gampang gampang udah sampe disini Pak lanjut Pak jadi kita udah belajar dua hal nih window capture sama video capture saya ajarin yang lebih susah ini levelnya advance karena masih berhubungan sama video ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya handphone handphone saya handphone murah nih saya pakai Xiaomi ini handphone sejuta umat Bapak Ibu yang pakai handphone yang mahal-mahal Samsung segala macem pasti bisa install aplikasi yang namanya ini kebaca gak nih lihat di mana di OBS saya ya ada tuh namanya IP webcam ini yang bulat-bulat ini nih IP webcam ya silahkan install di handphonenya masing-masing sekarang saya lihat saya perlihatkan ini saya buka saya buka lalu di bagian bawah kurang terang ya di bagian bawah itu ada bacaan start server nih di bawah layarnya kecil Pak layarnya kecil di Bapaknya gak dibesarkan oh iya iya mau dikecil-gedein aja ya iya betul-betul-betul kenapa gak saya gedein aja ini harus nah gini kan keren mana-mana-mana-mana nah sorry coba cat duluan saya balik dulu oke nih kebaca gak ya kok malah keluar sebentar saya ulang ya coba saya bisa atur gak nih biar fokus ya ini IP webcam saya klik IP webcam tampilannya begini kemudian di bagian bawah itu ada start server kebaca ya begin serving video stream saya klik start server ini tampilannya ini tampilan webcamnya sorry tampilin layar handphone saya oke tuh muka saya lagi gimana sih gimana sih caranya munculnya nah itu dia nah Bapak-Ibu lihat di bagian bawah ini ada HTTP bla 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 ini ya nah ini kita masukkan ke browser oke lihat di layar lagi klik plus disini plus add klik browser oke klik browser nih saya bilangnya disini CAMX aja gitu ya saya ganti nama CAMX oke nah disini ada URL kelihatan ya URL ya ini diketik sesuai dengan nama di layar mana tadi saya kecilin dulu deh oke dulu ini saya kecilkan dulu saya mau lihat nah nih HTTP ini ya mana tadi MX nah ini saya ketik ini ini saya hapus OBS studio nya OBSproject.com saya ganti dengan 192 lihat ya di layar ya Bu itu ada 192 titik 168 titik 8 titik 91 titik 2 80 80 nah garis miring browser source nya diganti saya ganti dengan browser fs .html oke ini udah saya klik OK belum muncul ya belum muncul ya disini nah biasanya saya tinggal buka lagi ganti-ganti HTTPS nya dengan HTTP saja S nya dihapus saya hapus S nya oke nah itu dia jadi layar handphone saya udah masuk disana jadi saya bisa kelilingin nih handphone saya ini ruangan saya oke itu bisa nonton di depan laptop saya ada dua webcam dan seterusnya oke bisa ada yang mau tanya enak ya Bu Mary Esther gimana Bu Mary seru ya hal yang baru Pak buat saya jadi belajar dulu aja iya harus Bu harus nanti kalau kita ngajarin ke murid-murid kita atau ke anak kasih tau saya aja belajar hal baru nih hari ini susah nih untuk ngerti begini tapi tujuannya apa supaya kualitas pembelajaran kita membaik yang kedua kita jadi merasa bahwa kita punya kemampuan untuk terus belajar gitu gitu ya gampang ya ini jadi saya sering kali kalau webinar mau nunjukin orang-orang gitu yaudah saya kasih ini aja atau misalnya yang ngajar-ngajar biologi gitu ya nih lihat ya di depan sini ada kodok nih nah tunjukin aja nih pakai ini nah ini kodoknya nih nah tuh ini bagian-bagiannya gitu ya tuh ada apa aja disitu nah gitu bu pakai handphone lebih mobile oke ini saya matiin ya yang handphonenya pegel juga jangan oke ya yang handphone udah paham ya udah-mudian ngerti ya ini saya hapus saya tutup nanti layarnya berhenti di OBSnya berhenti oke selesai disitu jadi cam X itu adalah layar bergerak saya bilangnya begitu biasanya jadi portable cam saya remove aja lah biar gak menyusahkan disitu oke tadi sudah window capture sudah video capture sudah browser sekarang kita kita mau apa ya misalnya kita mau masukkan logo nah logo dulu deh yang gampang logo klik aja image disini misalnya logo bapak ibu bisa bikin logo sendiri ya logo satu oke nah apa logonya mau ditaruh nah saya sering narsis sendiri misalnya saya mau ini ada file-file itu nah logo Leonard ANOVA oke masuk sini kecilin taruh dimana ya taruh di atas aja deh sini bikin logo lagi gak oke tambahin lagi logo image lagi logo 2 apa ya logonya mau ditaruh dimana ada gak logo ada di sini oh gak ada ya ada misalnya logo jurnal yang saya kelola logo formatif oke kecilkan lagi taruh di sini misalnya oke apa lagi gambar-gambar sudah oke ya masukin gambar sudah atau kalau bapak ibu mau ngajar terus mau nunjukin ini loh gambarnya misalnya gambar anatomi tubuh-tubuh manusia ini gambarnya jadi gak perlu repot-repot tinggal tunjukin aja gambarnya nah itu untuk fungsinya image atau saya juga sering sambil break gitu ada yang mau ditanya gitu kan ya ada yang mau tanya terus saya ngiklan bikin iklan di sini isinya gambar browser-browser kegiatan yang saya lakukan itu boleh pakai image slideshow ini saya klik nah saya pilih lah gambar-gambar di bawah sini ini browse image-nya ini yang saya masukkan di layar add files misalnya saya mau masukkan ini ada ini browser gitu jangan ini deh yang browser aja yang browser biar kesannya benar-benar browser-browser nah ini browser saya masukkan hampir semuanya nah gitu ini saya oke saya kecilkan saya taruh di posisi yang kira-kira terlihat oleh umum tapi tidak mengganggu oke saya perbesar aja deh OBS studio-nya biar enak ya ini iklan ya nah itu dia ya jadi oke silahkan ada yang mau ditanya boleh silahkan ditulis di kolom live chat di youtube sambil mereka nulis-nulis iklannya jalan kita mau promosi mereka ini, 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 ini segala macam nah ini fungsinya image slide show jadi kita bisa sambil istirahat sambil berhenti sambil minum nunggu yang mau tanya gitu kita istirahat dulu tapi iklannya tetap jalan oke itu image slide show udah berapa tuh yang kita pelajari tuh window capture window capture device image slide show image browser udah yang lainnya ini gak perlu ya bukan gak perlu gimana-gimana sih artinya memang tidak terpakai di fungsi live streaming kita berikutnya juga bisa kita masukkan media source ini video ya ini saya slow stop dulu yang ini gak kita pakai logonya oke cam oke ini kita tutup kita tutup kosong kita mau jelaskan sebuah video gitu misalnya sambil kita menjelaskan video tapi kita mau sambil ngomong gitu sambil ngomong kita bisa masukkan media source nah media source ini bisa video kita klik browse lalu kita pilih video apa yang mau kita terangkan misalnya ini saya punya ini ini cara apa namanya save ribuan nomor orang gitu ke handphone kita jadi gak perlu berlama-lama kita siapkan dulu maksudnya ya kita siapkan di tengah-tengah gini jadi sambil dia jalan kita bisa ngomong nah saya gini saya klik ini ada ininya ya ada menu kontrolnya saya mulai dari awal lagi nol oke begini caranya untuk save kita klik logo handphone kemudian kita klik kontak yang penting kita hafal ya kontak kemudian kita klik di logo tiga ini tiga titik import export kontak nah sambil ngomong videonya jalan kita kayak semacam voice narration gitu nah ini juga berlaku sama kayak misalnya ibu bapak yang ngajar di biologi gitu tadi saya bilang tadi kita punya video rekaman bedah kodok atau apalah gitu misalnya nah kita bisa hasil rekamannya taruh disini nah sambil dia jalan kita ngomong nah kita lihat disini nah bagian ini kita pause ini namanya adalah ini ini namanya adalah ini namanya adalah ini dan seterusnya jadi videonya jalan kita juga bisa menjelaskan gitu nah videonya tadi bisa ada apa namanya bisa ada suaranya bisa juga tanpa suara jadi kita yang ngomong gitu oke itu untuk video apalagi ya oh iya sudah nih ini sudah terakhir nah terakhir ini sudah terakhir aja terakhir kita membuat running text nanti kita rapihin nih bapak ibu nih yang ini kita rapihin supaya tampilannya bagus terakhir kita buat running text klik text gdi plus klik nah ini kita tulis aja disini running text 2 kalau udah ada yang sebelumnya udah ada kita oke nah disini kita ketik lah textnya misalnya saya nulisnya gini terima kasih sudah menonton video di channel ini mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua untuk mendapatkan informasi lebih lengkap silahkan subscribe channel ini salam sehat dan sukses selalu nah udah kasih apa gitu ya biar pembatas nah ini bisa kita setting kita pilih fontnya mau font apa kemudian di bawah ini kita bisa pilih warnanya nah kalau bapak ibu lihat ya sertifikat saya yang saya bikin gitu itu saya suka warnanya hitam sama hitam sama kuning saya sukanya begitu gak ngerti kenapa ya ini kan warnanya backgroundnya kita pilih aja warnanya hitam ini background saya pilih hitam lalu warna teksnya saya pilihnya kuning oke lalu opacity itu ketebalan ini saya tebalkan kuning banget hitamnya juga saya bikin hitam banget nah gitu jadi teksnya kuning belakangnya hitam oke kalau sudah kita oke aja tapi kegedean gitu nah ini kita perkecil nah saya masih belum menemukan caranya biar memperkecil cepat tapi cara saya itu selalu begini saya kecilinnya saya kecilin begini tapi hati-hati jangan sampai hilang tarik ke sini saya kecilin lagi jangan sampai hilang pokoknya jangan sampai hilang kalau hilang gak ketemu lagi susah terpaksa dihapus bikin lagi ini saya kecilin begini berulang-ulang karena teksnya panjang saya kecilkan mengecilkan ya kok kayak gak mengecil terus dikecilkan lama-lama mengecil walaupun agak lambat kita kecilkan saya masih belum nemu mungkin kalau Bapak Ibu nanti sudah praktek kemudian menemukan caranya silahkan share di grup kita karena saya juga sama-sama belajar nih oke saya buat begitu terus sampai kecil kecil cukup gak segini belum masih kurang kecil kita kecilkan lagi gak apa-apa cukup ya segini ya ini bisa kita potong gak apa-apa kita kecilin aja begini tuh nah lihat ya tadi ya kalau kita kecilkan begini dia mengecil tuh nah caranya gimana biar kita pendekin tapi dia gak mengecil pakai ALT tarik aja begini nah gitu kita butuh sepanjang apa oh kita butuhnya sepanjang sampai sini nah udah segini aja ya ini kita lihat ya settingnya segini foto atau video kita taruh di atasnya kemudian saya senengnya taruh logo ini disini oke disini logonya logo ini anggaplah kayak logo TV RCTI oke gitu taruh disini nah sekarang kita bikin ini jalan nah tadi ingat ya kita mau bikinnya running text bukan cuma begini doang running text caranya gimana klik di running textnya klik kanan Bapak Ibu lihat ke layar pilih filter ya jadi tadi udah bikin running textnya udah bikin textnya klik kanan di sources running text klik kanan filter oke tampilannya begini kita perlu tambahkan efek filternya apa kita plus efek filternya pilih yang scroll nah ini dia scroll pilih scroll oke kita pilih scroll klik scroll nah udah yang kita pilih adalah horizontal jangan vertical kalau vertical itu atas ke bawah ya atas ke bawah kalau horizontal itu yang dari kiri ke kanan kita cepetin aja majuin kita sampai ya 500 lah gitu ya kalau horizontal kita geser dia atas ke bawah tuh capek kan yang liatnya ya ya ini kita buat 0 lagi oke kita buat 0 close selesai gampang ya emang gampang kalau dengerin orang doang oke itu iya ini prakteknya pelan-pelan bisa kok bu pelan-pelan aja bisa kalau diikuti gitu tadi dari awal bikin masukin logonya gimana masukin kameranya gimana dan seterusnya udah selesai gitu nah tadi kita bilang kan kita memasukin image slideshow keluarin lah image slideshow nya nah taruh disini oh ternyata image slideshow saya menutupi logo saya gak sopan nih yaudah misalnya bagian image slideshow ini klik kanan misalnya transform atau order nih order move down klik move down bukan move down apa ya namanya dimacarnya biar dia ada di bawah mana 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 order 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 move to bottom nah gitu jadi posisinya di bawah logo logo saya gak ketutup muka saya gak ketutup gitu nah gitu ini baru mendesain mendesain tampilan standar dari OBS berikutnya ngapain ya kita live streaming gitu ya gimana Bu Linda aman Bu Linda serius banget mukanya ya ada yang mau tanya gak sebelum kita masuk bagian akhir melakukan live streaming gimana Bu Linda Bu Eva Bu Indriani Bu Mary Bu Liz Bu Maria semuanya nih cewek-cewek semua yang cowok-cowoknya pada kemana ini yang cowok pada sibuk mungkin Pak iya nih cowok-cowoknya gak ada Pak Lamirin gimana Pak Lamirin nanti dicoba Pak siap Pak Lamirin masih di mute Pak Lamirin Pak Lamirin oh iya oh iya iya Bu Nurlina gimana Bu Nurlina mau jokerto Bu Nurlina gimana Bu Nurlina oh dia ngobrol yang lain yang lain silahkan Pak Agustoni gimana Pak Agustoni ilang ilang ayo ilang udah ada yang mau tanya lagi sampai sini kalau gak ada kita lanjut nih lanjut Pak lanjut ya pokoknya semangat dulu lah yang penting semangat dulu semangat 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 Mbak Akwila yang langsung praktek gimana Mbak Mbak Akwila gimana Mbak Akwila saya mengikuti saya mengikuti nanti saya kasih hasilnya tapi bisa ya Bu Akwila ya bisa bisa sih gak Pak cuma gimana ya mengikuti ya ya artinya yang Ibu ikuti itu udah sama kan yang saya bikin udah sama Ibu Wakilnya dimana ngajarnya saya di ini Pak Kalimantan Barat wow Kalimantan Barat kabupatennya Skadaw jauh Pak baru sekali kita ke Kalimantan Barat oh iya Kak Pak iya tapi udah lama penelitian ke jenis pendidikannya tapi gak sempat ini Pak hasilnya bentar saya coba spotlight buat yang lain ya wah keren ini ada foto Ibu ada videonya ada window nya wah keren udah tinggal nanti di apa namanya dipoles-poles aja misalnya tampilan warnanya kemudian posisinya dimana segala macam iya Pak nah ini Ibu udah bisa bikin pelatihan Bu bikin pelatihan bikin pelatihan pelatihan pelatihannya gini pelatihan pake OBS nah gitu gampang jadi gini prinsipnya jangan takut kita baru bisa kemudian jangan takut untuk berbagi sama orang lain bagi aja gak apa-apa iya Pak paling saya bagikan di teman-teman sekitar dulu setidaknya kan ada materi untuk belajar di masa pandemi ini betul nah gitu mantap oke oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya cara menyimpannya aja Pak eh disimpan kah disimpan atau ini langsung berjalan ya Pak Ibu tutup itu Ibu tutup ya tetap begitu nanti pas Ibu buka seharusnya berarti tadi seharusnya kita start start recording ya Pak ya oh belum 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 recording itu kalau udah rapi Bu jadi kayak gini misalnya Ibu mau bikin tutorial gitu kan atau Ibu mau ngajar kayak contohkan ya misalnya mana tadi yang saya tutup kan kosong nih saya mau ngajar saya munculkan lah PPT saya PPT gak muncul kenapa gak muncul nih PPT-nya karena minimize kalau saya angkat nah baru muncul oh iya Pak nah saya mau mulai ngajar nih misalnya saya mau ngajar yaudah ini saya saya bikin tengah-tengah gini biar enak saya start recording maka nanti yang akan ter-record yang ada di layar ini saja ini ya saya mulai ya start recording jadi di bawah ada notifikasi record ya udah mulai oke saya mulai ngajar misalnya oke selamat siang Bapak Ibu sekalian kita akan membahas mengenai standar proposal penelitian dan abdimas ini untuk persiapan TOT calon reviewer di kampus apa tujuannya ini apa sih proposal yang benar dan segala macam saya terangkan semuanya sampai habis itu misalnya nih oke nah lalu contoh artikel yang dapat diterima itu kita bisa lihat di sini ini dia mana tadi artikelnya begini 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 oke sampai sini saya pikir cukup kalau oke terima kasih sampai ketemu lagi dalam kesempatan stop oke itu praktek ngajar atau kita membuat tutorial yang kelihatan nanti adalah yang ada di layar ini saja saya lihat langsung file show recording saya tunjukkan ya hasilnya langsung hasilnya mana ini ya sebentar ini hasilnya nih ya ada logonya di sini ada logo di sini ada running text di sini ada video saya di sini dan seterusnya oke tidak kedengaran suaranya iya tidak kedengaran memang ya karena saya tidak pakai speaker out jadi adanya di sini di kuping saya gitu gitu ya bu paham ya berarti yang di record itu hanya yang di OBS nya ya pak iya layar OBS kita misalnya kan seperti ini misalnya seperti ini berarti yang di record yang bagian ini saja yang OBS nya iya pokoknya yang ada di dalam layar ibu aja berarti yang ininya tidak pengaruh ya pak yang mana misalnya ini yang ini enggak pokoknya yang akan di record sama OBS yang muncul kalau ke audiens ya yang ada di layar ibu ini aja yang ada di OBS nya iya pak berarti yang ini kan untuk kita berjalan seperti ini misalnya start recording misalnya menjelaskan profil kemudian selanjutnya materi iya yang direkam yang muncul nanti hanya ada di OBS itu aja yang di layar ibu iya seperti ini kan bu eh pak stop recording sudah ini sudah sampai pak stop recording saya lihatnya di mana pak di file file di pojok kiri atas itu pojok kiri atas itu pojok kiri atas ini nih file show recording show recording yang atas yang atas yang atas nah oke mana tadi yang ibu pikir yang ibu nah gitu di buka nah gitu keren ini ini dalam bentuk video iya itu video oke bisa paham paham pak paham tinggal besarkan ininya saja kan ya iya iya kalau mau tinggal ibu atur aja oh udah lapa udah udah bisa ya aleo itu hasil rekamannya bisa kita pakai ulang ya untuk di share ke anak-anak gitu yang ini yang OBS yang kita recording ini hasil recordingnya bisa kita pakai lagi ya untuk kita share ke anak-anak hasil recording pelatihan kita hari ini kira-kira pelatihan hari ini iya bukan yang tadi contoh misalnya maksudnya misalnya kita bikin di OBS yang kayak tadi Bapak ajarin bisa terus kita recording nanti hasil recordingnya itu kita mau ngajar lagi berikutnya pakai itu aja gitu bisa bisa itu makanya saya senang pakai Youtube ya saya senang pakai Youtube karena saya ngajar paralel bu kadang ngajar metode penelitian itu 4 kelas kan gak enak ngomong hal yang sama berulang kali berulang kali akhirnya saya ngajar di kelas pertama saya pakai OBS Studio atau pakai Zoom saya taruh di Youtube nanti kelas yang kedua nih nonton rekamannya gitu jadi saya gak perlu ngajar langsung di kelas yang kedua 3-4 cukup kasih rekaman rekaman-rekamannya tugasnya ini 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 udah selesai gitu oke makasih pak oke oke itu udah recording sudah nah sekarang kita mulai yang streaming kita share screen again kita masuk ke Youtube nah ini dia Youtube mana Youtube ya kok gak bisa oke ini udah Youtube kalau kita udah punya akun channel Youtube klik di sini create create go live kita klik go live nanti tampilannya tampilan ini nah ini kita harus 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 stand by di sini kalau ngasih OBS Studio gak ada streamnya kita buat schedule create create new tulis ini latihan OBS Studio ini namanya statusnya mau public kah atau mau private atau mau unlist saya bikin unlist aja artinya hanya yang punya link nanti yang boleh atau yang bisa lihat kemudian thumbnail boleh bikin yang kemarin saya ajarkan di kampusnya ya oke ini tidak untuk anak kecil jangan bikin ini kalau kita klik ini nanti malah ribet harus bikin apa segala macam gitu create stream oke saya ulang judul unlist ini gak usah dipikirkan create stream oke ini sudah ini tampilan Youtube Studio nya oke sudah nah untuk link nya kita bisa bagikan duluan nih ini klik saya klik saya copy nah saya bagikan ke grup peserta deh lama sekali ya link nya bisa kita bagikan dulu ke audience ah lama ya sambil nunggu nah ini sudah kebuka belum juga ah iya ini sudah nah ini dia di cloud nya disini ini saya kirim disini oke nah ini sudah bisa diakses sama orang-orang dia buka gitu ya nah ini sudah sudah kita bagikan duluan link nya kita masuk ke sini lagi yang kita perlu copy kalau pakai OBS Studio hanya stream key ini jangan di jangan dibagi-bagi ke orang lain ya ya ini dia stream key kita ini kita copy kalau zoom ini hampir stream key nya kena stream URL nya dimasukkan lalu link ini juga dikirim juga ke zoom kalau ini gak hanya stream key nya aja kita buka OBS kita lalu klik setting kita pilih stream tadi ini udah kan ya ini show ini stream key yang lama ini saya hapus saya ganti yang baru oke ini sudah sama-sama stream key yang baru disini artinya mengkoneksikan antara YouTube dengan streaming aplikasinya ini saya apply oke jadi kalau kita klik start streaming disini maka otomatis akan muncul disini gitu ya saya mulai ya start streaming ini saya saya biasanya saya perkecil aja ini jangan gede-gede biar saya bisa kontrol penuh start streaming sekarang lihat ya sebentar mana ya mana ya saya kasih lihat tampilannya ini masih abu-abu nanti kalau saya start streaming ini udah start Bapak Ibu yang bisa buka link tadi bisa juga ikutkan di klik di kolom live chat mungkin ini udah nih udah jalan sudah jalan tinggal nunggu ini udah baca udah connect excellent connection tinggal nunggu disini aja nah Bapak Ibu hati-hati saya pernah start streaming disini ya start streaming disini ternyata saya belum klik go live di youtube itu saya ngomong sendirian hampir 2 jam masih disini isinya Pak kok belum ada Pak kok belum ada Pak kok belum ada karena belum live disini ya ini saya klik go live maka otomatis apa yang saya tampilkan di OBS studio itu muncul disini your live nah Bapak Ibu silahkan yang udah dapet linknya nih link tadi ini buka lalu komen lah gak apa-apa disini misalnya tampilnya begini nah kita fokusnya disini aja yang ngajarnya disini lihat disini kita pake pdf ya kita buka pdf kita mau pake powerpoint ya powerpoint disini supaya muncul disini yang ada di OBS ini misalnya saya bilang kita mulai ngajar lah lihat powerpoint tadi oke terima kasih sudah hadir disini Bapak Ibu gimana suara saya apakah terdengar nah itu memastikan dulu suara terdengar nanti dijawab disini oh denger Pak oke berarti lanjut jangan sampai kita ngomong karena ini gak gak dua arah ya one way communication kita harus memastikan ke mereka nih ada Bu Siti Amirul udah denger ya oke udah satu orang bilang udah denger itu artinya youtube-nya udah bagus denger kita mulai mulai ngajar langsung lah ke PPT tadi ini artikel begini 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 lihat contohnya ya nanti di pdf hasilnya kira-kira begini mana pdf-nya kita buka nah kita bisa di dulunya ini dan segala macem kemudian adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silahkan saya tunggu ya sambil bilang nunggu iklannya jalan nah pas bilang ada yang mau tanya kita buka lagi di youtube-nya nunggu sini ini dia nanya Pak gimana ya Pak kalau begini 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 oh ini Bu ini nanya begini kita jawab untuk kita begini Bu begini begini jawab ada lagi yang mau tanya dia isi lagi lagi mau tanya oke cukup ya ya gak ada lagi mau tanya habis ya ya untuk sertifikat nanti isi disini ya misalnya saya bilang s.id bla 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 kirim misalnya isi ya segera ditunggu 10 menit kalau udah selesai kita udah selesai ngajarnya pakai youtube live tinggal di end stream disini end stream end disini juga stop streaming oke selesai lalu edit in studio ini template lah tinggal oke-oke aja ya selesai gitu gampang ya silahkan yang mau tanya saya mau nanya sikit bolehkah Pak boleh ini disini kan saya buat yang teks ini Pak oh bentar yang teks ini ini yang seperti contoh nih Pak terima kasih selama nonton video ini tapi pasti ya berjalan ini langsung bersambung Pak gimana bersambung gimana ini tulisannya oh iya pasti bersambung memang makanya gak ada spasinya Pak emang-emang gak ada itu kita yang atur nah lihat lagi di layar saya nah itu kan temuan-temuan ya makanya kalau ibu lihat layar saya tadi running text kan ini sama tuh kan iya sama ya kan kita potong begitu kan bla 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 nah ini saya tambahkan disini tuh untuk memisahkan tuh gini aja oh gitu iya Pak silahkan subscribe salam sehat dan sukses selalu silahkan subscribe channel ini cara mengeditnya bisa enggak Pak edit apa cara mengedit teksnya ya tinggal disini aja Bu berarti di klik kanan di teks oh enggak disini aja disini ya langsung ganti ini ganti-ganti aja disini ini kayaknya ada maksudnya kita buka teksnya dulu yang tadi oh iya iya ya tinggal di klik kanan dua kali aja klik kanan dua kali udah iya Pak udah sudah nah ini segini doang nih yaudah mudah-mudah memberi manfaat bagi kita semua nah lihat kan disitu nyambung ya kalau saya spasi saya spasi lagi nah ada jarak ya siap atau saya bisa pakai pemisahannya pakai gini-gini nah gitu supaya ada nah gitu ini kita gedein lagi boleh gimana Bapak-Ibu sejauh ini bagaimana mulai dari kemarin Kamtasia hari ini OBS Studio sudah Pak lumayan 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 juga hai ada yang mau tanya Pak saya ulang ya Pak jadi kalau misalnya pakai Kamtasia kita berarti kan nggak bisa interaksi dengan peserta kalau pakai OBS Studio bisa interaksi gitu ya Pak interaksinya interaksi suara komen-komen aja komen di live chat komen-komen lewat chat aja ya kalau pakai Jom baru bisa kita ngomong gitu ya interaksinya kayak gini kan iya-iya jadi kan itu kan jadi sesuai kebutuhan ya Pak kita mau pakai yang mana gitu ya ya intinya gini kalau kita buat video video tutorial pakai Kamtasia kan berarti one way kita hanya bikin karyanya lalu kita upload di Youtube selesai orang dengerin dapet manfaat kalau kita mau bikin pelatihan pakai OBS Studio itu juga one way tapi ada komunikasi via Youtube live chat boleh tapi kan kalau pakai OBS itu kan nggak kayak kita menggunakan Zoom yang bisa nanya lalu mereka respon otomatis dengan bicara kalau OBS kan nggak mereka nulis di kalau live chat kalau kita jawab tetap interaktif cuma tidak langsung bicara itu aja dan intinya gini penggunaan video ini kan tujuannya mempermudah kita menjelaskan kemudian dapat digunakan kapanpun gitu jadi kalau kita misalnya ada materi kuliah bla 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 materi tentang materi ini ya ini lihat ya di video ini lihat ya di link ini dan seterusnya oke pak kalau misalnya nih pak nanti situasi kembali normal kita pengajaran kembali di kelas gitu tetap kita bisa pakai video yang kita buat aja ya anak-anak monton bisa jadi kita nggak capek ngomong gitu kan misalnya sehari 10 kelas sama gitu betul intinya kalau buat saya gini bu nih buat bapak ibu sekalian dengan adanya materi seperti ini kita bisa meninggalkan warisan katakanlah begitu ya mungkin bapak ibu ada yang mikir gini punya orang tua nggak ada kayak nggak ada video-video rekamannya gitu nah siapa tahu nanti dengan ada rekaman begini anak-anak kita gitu kan nanti kalau kangen sama orang tuanya misalnya katakanlah kita sudah tiada gitu kan ya ini waktu bapak gue masih muda ini pembicara disini dia ngomong bisa dengerin orang tuanya ngomong ya berarti kayak legasi lah warisan kita tuh ada dan buktinya bagus dilihat orang kadang nggak pede Pak kalau bukan kita ada tampil jangan pede-pede aja karena kan yang ditampilkan kan materi yang bagus gitu oh iya dicoba boleh oke Pak makasih ada lagi yang mau tanya silahkan nggak ada aman Pak masih ada waktu boleh diulang sekali lagi nggak Pak yaitu gabungin antara Youtube sama OBS nya oke intinya gini kalau menggabungkan Youtube sama OBS yang pertama ibu lakukan adalah ini klik create go live oke layarnya belum muncul oh iya layarnya belum muncul oh nggak apa-apa sebentar sebentar oke saya ulang kan nanti tampilannya begini ya Youtube caranya klik ini create disini lalu go live oke nanti kita muncul itu basic kalau saya buat jadwal ini ada banyak nih tanggal berapa-tanggal berapa kita bikin jadwal nah sekarang kita bikin schedule stream create new nah kita bikin sini latihan lagi kita bikinnya re-unlist ini udah nggak usah diopain no it's not made for kids create stream nah setiap kali kita bungalai live streaming itu beda-beda stream key nya ini langsung kita copy aja kita langsung copy buka ke OBS lalu klik setting lalu pilih stream kita ganti ini kita hapus kita ganti dengan yang baru apply oke lalu start streaming disini start streaming kita tunggu sampai dia warna biru baru klik go live nah udah kita tinggal ngomong deh gitu Bu Mari saya lanjutkan ya nggak usah dibikin lagi ya yang penting itu caranya begitu Pak itu kalau misalnya Youtube streaming nya udah selesai nanti itu kita bisa rekam gitu nanti orang bisa buka lagi dari Youtube bisa otomatis atau nggak bisa dibuka lagi bisa nggak otomatis apa yang Ibu live kan di Youtube itu pasti tersimpan di Youtube terus orang-orang bisa buka bisa ini tadi yang kita rekam tadi ya yang kita rekam tadi ya mana tadi yang baru oh itu tadi kan restrik ya saya bingung aja ke Youtube studio atau boleh gini aja tadi kan Ibu lihat ya lihat disini tadi mana ada yang transfer ini tadi yang ini ya ini kan yang saya kasih linknya tadi ya ini saya buka klik klik kanan buka nah ini ada rekamannya pasti ada otomatis gitu nanti ada Bu Siti Amirul tadi disini ada chat ada Bu Wulan tadi kan yang ngirim live chat unlist stream live 11 minit lagi yang lalu terus dibuka gitu bisa buat umum gimana Pak tadi kan hanya untuk yang ini terdaftar terus kalau kita ini rekamannya mau dibuka biar orang lain bisa lihat yang lain iya nanti ubahnya di sebentar sebentar ya mana nih ini kan tadi jalan ya udah berjalan kita harus ubah di Youtube studio yang punya channel kan kita ini dapurnya Youtube studio itu dapurnya di bagian konten konten ini ada dua jenis video nanti ada yang upload ada yang live kita pilih yang live ini yang ini latino base studio lihat unlist bacanya ya ini yang tidak tidak di perlihatkan orang lain kita klik disini unlistnya lihat ya ini latino base studio klik pindah ke public gitu begitu dilihat di public otomatis orang lain akan lihat bisa lihat kalau yang private apa tuh pak private itu cuma kita doang bisa lihat bu oh oke kalau unlist hanya yang punya link public semua orang bisa lihat oh gitu ya makasih pak oke mantep nih semangat-semangatnya nih ada lagi bapak ibu sementara cukup dulu pak Leo sementara cukup dulu oke bu Mila gimana bu Mila masih unmute masih mute bu di unmute iya pak lagi proses pak lagi proses lagi sambil belajar oke mantap Leo jadi kita mau lihat rekaman yang pelajaran kemarin sama yang hari ini lihatnya di youtube-nya bapak iya yang kemarin udah ada yang hari ini nanti saya langsung upload oh itu linknya yang dapatnya dari yang dari WA nanti saya kirim nanti linknya untuk yang hari ini saya kirim kalau untuk yang kemarin udah ada di grup oh itu nanti kapanpun lihat pakai link itu bisa ya bisa oke ya makasih pak oke ada lagi aman dah oke kalau gak ada saya pikir cukup mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bapak ibu bisa coba-coba lagi nanti di rumah di sekolah dipraktekkan gitu jangan sampai gak dicoba-coba karena kalau gak dicoba-coba ya nanti lupa-lupa lagi oke terima kasih ditunggu sertifikatnya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai kalau nanti saya kabarin di grup terima kasih kalau dapat tanya aja boleh ya pak ya boleh terima kasih pak Leo oke sampai ketemu oke terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih pak Leo selamat siang selamat siang selamat siang